Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Pauli, video ini saya ingin berbagi tentang recap event setelah update 3 Mei 2023. Oke, untuk menikmati video saya, pastikan anda menolong subtitle video ini, dan juga anda bisa menggunakan timestamp yang saya sudah memberikan untuk pergi ke topik target yang anda ingin. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan menolong notifikasi untuk mendapatkan update dan guide di dunia Black Desert World. Oke, mari kita mulai konten video ini menggunakan fitur yang saya memberikan. Oke, setelah update 3 Mei 2023, di Seaserver, ada 3 event baru yang baru terjadi setelah maintenance ini. Oke, event baru pertama adalah apa jika Black Desert Dishes adalah karakter. Sebenarnya, ini adalah event screenshot, periode ini mulai pada 3 Mei 2023, sampai 17 Mei 2023, sebelum maintenance. Dan selama periode event ini, anda hanya perlu cosplay untuk menjadi disk favorit anda, via sosial action, customizing karakter anda, dyeing outfit anda, dan apa-apa idea lainnya. Dan setelah anda ambil screenshot untuk karakter Black Desert Dishes, untuk berpartisipasi di event ini, anda hanya perlu submit screenshot anda di forum website ofisial website, terutama di screenshot dan klip. Dan pastikan di post anda, anda menetapkan artisan kuk dan juga nama disk, dan anda bisa menambah deskripsi yang kurang untuk membahas screenshot anda. Dan ini adalah beberapa contoh untuk misi ini. Dan ini adalah beberapa contoh untuk misi ini. Dan ini adalah beberapa contoh dari server Taiwan, jadi anda bisa mencoba dengan kreatif yang anda bisa. Untuk membuat screenshot karakter anda terlihat seperti ini di dunia Black Desert World. Dan sebagai contohnya, GM akan memilih 5 kreatif yang paling kreatif, akan mendapatkan kanape klasik yang anda bisa membahas dengan setiap kelas yang anda ingin. Dan contohnya contohnya, anda juga dapat mendapatkan bahan Supreme Cooking Potensil ini, satu piang, dan juga kualitas kualitas kualitas, dua piang. Yang mereka akan menghantar semua contoh ini, setelah mereka menunjukkannya dua minggu setelah berakhir ini. Dan contohnya adalah menambah karakter season anda sebelum graduasi. Dan periode event ini mulai pada 4 Mei 2023 setelah saat bantuan, sampai 9 Mei 2023 sebelum bantuan bantuan. Dan kelas pertama untuk event ini adalah untuk pembinaan baru dan bertanggung secara. Jika anda ingin ke Malau Black Desert World di masa periode event ini, anda bisa mendapatkan keimbangan secara langsung dari akhir-akhir, Petsi ini frozen tight black stone dan juga boiling tight black stone yang anda bisa menggunakan frozen tight black stone ini untuk meningkatkan tuvala gyr dari Tet untuk menjadi pen dengan peluang 100% berharap penyakit. Dan tentang Boiling Tide Blackstone, Anda bisa menggunakan item ini untuk mengembangkan aksesori season-to-valla dari Tide-to-be-campagne dengan 100% kesempatan. Tapi terkenal sekali lagi, ini untuk penjualan baru dan kembali. Dan kategori untuk penjualan baru adalah untuk sebuah permainan yang hanya login dalam 60 hari atau 1440 jam setelah membuat password sekundar. Dan untuk penjualan kembali, ini untuk sebuah permainan yang tidak pernah login ke Black Desert World, setidaknya 30 hari atau 720 jam. Dan belum menggunakan market central web via Black Desert Plus atau website ofisial, setidaknya 30 hari. Dan bagian kedua dari event ini adalah untuk mengembangkan penjualan sejauh sejati. Sebenarnya ini adalah penjualan penjualan yang Anda hanya perlu login ke Black Desert World untuk 30 menit dan 60 menit. untuk mendapatkan semua penjualan di list ini. Dan ini terdapat untuk sebuah permainan. Tapi terkenal, semua penjualan penjualan ini hanya bisa diklaim oleh karakter sejati sejati. Tapi saya tidak pasti jika Anda sudah graduasi dari sejati tahun 2023 ini. Jika Anda masih bisa mendapatkan penjualan ini dan mengklaim dari penjualan penjualan Anda menggunakan karakter sejati 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 2023. Dan biarkan saya tahu di section komentar ini untuk memastikan masalah ini. Karena apabila saya melakukan video ini, event ini masih belum mulai. Oke, event yang terakhir adalah penjualan 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 dan mendapatkan penjualan penjualan penjualan. Sebenarnya ini adalah event farming. Periode ini mulai pada 3 Mei 2023 setelah penjualan sampai 17 Mei 2023 sebelum penjualan. Dan saat periode ini, Anda dapat mendapatkan penjualan penjualan sejati sejarah lara npc, Program Tulip ini yang Anda bisa dikpedirkan pada penjualan para penjualan Anda untuk mendapatkan Program Tulip ini, sesuai 3 hingga 5 peces per seat. Seperti yang Anda lihat dengan setelah penjualan penjualan ini, jika Anda pergi ke Hedel City untuk mendatangi Lara NPC yang diberkati di area di map ini. Jika Anda berbicara dengan dia dan pergi ke quest, She will offer you this event quest, even Lara Gift Prep. And if you take this quest, you can claim this 5 pieces even Fragam Tulip Seed that you will automatically finish this quest and get this Fragam Tulip Seed 5 pieces at once. And to process this seed, you need to plant it on your fence that you can rent it using contribution point with any NPC on this list. Or you also can plant it on free fence that I got you to get this free fence on this video. And after you put your fence on any non-safe zone area, you can plant this Fragam Tulip Seed to your fence and you just need to wait around 4 until 5 hour until this Fragam Tulip Seed is fully grow. And after that you can harvest this Fragam Tulip Seed to get even Fragam Tulip Seed 3 until 5 pieces per seat. But take notice this Fragam Tulip Seed we only can get it one time from Lara NPC only through this quest. And after you get this Fragam Tulip Seed, you just need to bring this item 10 pieces to Lara NPC to claim all this reward, either enhancement 8 box, enhancement help kit 2, and special wheat seed 5 pieces that you only can claim all this reward one time per account. And if you still have leftover even Fragam Tulip, you can exchange it to become one piece memory fragment from Lara NPC. And don't worry if you still have this even Fragam Tulip, you still can exchange it even after this event end. And about this special wheat seed 5 pieces, actually this is material to get second free Finto Strong Fence that I guide you on this video. And you can check this guide about how to get second free Finto Strong Fence on this video guide after I finish process this video. So stay tuned on Chris Pauli channel. Okay, that's all 3 new event that just occurred on SEA server after 3 May 2023 maintenance update. And make sure you check your own region official website, maybe there are special event that only occur on your regional server only. Okay, next review about Pershop after 3 May 2023 maintenance update on SEA server. After this maintenance done, they just released this new outfit, Maiden of Wisteria Outfit, and this outfit is available for LAN, WOSA, MEGU, and Tamer Class. But take notice because this outfit is permanent outfit that you can broadcast it anytime, but this outfit is outfit set only, that didn't have any weapon outfit. During this event period, starting after this maintenance done until 17 May 2023 maintenance update, They just sell this Maiden of Wisteria in form of pack that you can choose any kind of weapon outfit from this package. And also from this package, you will get additional event underwear box and 10 pieces item collection increase scroll. That this package have same price as premium outfit box, but they just give 20% discount for this package that you only can broadcast it one time per family for each class. And special for MEGU and WOSA Class, because MEGU and WOSA Class still didn't have any awakening update, for sure price for this outfit will be lower than LAN and Tamer. And they just resell this newbound Crimson Dragon pack, either pack 1, pack 2, and pack 3, that have discount 20% during this event period, that you can choose special talent and skill for this path, depending on your needs. And then they just sell Altinova and Valencia City storage expansion slot for 20 slot pack, that have discount 30% during this event period, and this is have forecast restriction, 5 pieces per week, that will reset every Monday. And for any other package, I think you can check it yourself, depending on your needs, especially for any training content during this event period. Okay, that's all review about Persiop Update after 3 May 2023 Maintenance Update. And special thanks to all my membership for direct support via Patreon, KarerKarsa, and YouTube Membership. Welcoming new membership, Palak-Palak from Havok Guild, as Silver Member, and also my current member, Dubia Dude, Jimmy Snake, Doki, Angel, Ayrton, Killsteel, Wemi, Bebu, Ilyana Niko, Dead Raki, Divine Blur, Grosak Snod, Short Shop TV, Cho Tomate, Lana Love Linda, as Gold Member. And also for all my silver and bronze member, thank you so much for all your direct support, this is will make Chris Polly channel running and growing more faster. If you want to support me directly, I will very grateful. And as special thanks, I will put your name on my video, depend on your support level, and be noticed at some level there are have some limit, so make sure you didn't get run out for this limited space. And I will put your name on every subsequent video that I release for the duration of your support. And if you want to join my membership to support me directly, you can go to any platform for Patreon, KarerKarsa, and YouTube Membership. I already put link for this membership on this video description, or you can check on top right of this video, I already put card for Patreon link. Okay guys, that's all event recap after 3 May 2023 maintenance update. Hope you can participate on all this event and get all the rewards. If you like this video, you can like and subscribe to my channel for another guide and update. Thank you for watching, see you next time! Bye!